Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini ada satu RX spesial ya teman-teman ini RX spesial yang saya rubah menjadi RX King ya teman-teman saya rubah menjadi RX King biar tenaganya enak dan saya pasang kopling ini teman-teman ini motor ini pernah saya upload yaitu masang apa namanya masang bak kopling bak kopling model Nija tapi hasilnya enggak memuaskan ya teman-teman hasilnya enggak memuaskan saat saya pasang kopling pindah sebelah kanan motor di kopling itu waktu kita masukkan gigi ceklek motornya masih lari jadi kopling ini enggak pre teman-teman nah ini kata yang punya om sekalian biar enak turunin mesinnya saya ada blok RX King sekalian pasang blok RX King oke nah ini untuk merubah RX spesial menjadi RX King yang kita ganti yaitu ini teman-teman stang piston ya stang piston atau stang seher kita ganti punyanya RX King terus ini teman-teman blok bloknya saya ganti RX King ini bloknya RX spesial ya ini 115 punya RX spesial saya ganti punya RX King terus sama sehernya cukup dong karena blok RX King sehernya RX King juga nah terus saya ini enggak mau enggak bahas tentang apa namanya tentang stang seher sama blok RX King nah saya akan berbagi berbagi ya berbagi merubah kopling air raking atau spesial kita rubah bak kopling kanan ya yang stutnya dari kanan ini kemarin kan pernah saya upload waktu itu ini stutnya saya bikin ulang karena ininya kecil yang lama ya teman-teman tapi ini juga setelah kita pasang kita kopling motornya kita masukkan gigi jedak dia mati terus saya coba lagi kita masukkan gigi saya kopling saya lepas belum saya lepas motornya sudah lari jalan duluan nah berarti kan ini ngoplingnya enggak sempurna ya teman-teman enggak keluar sempurna begini jadi ngoplingnya agak miring ini saya mencoba bikin stut lagi teman-teman saya mencoba bikin stut lagi ini teman-teman stutnya panjang panjang kayak gini dibanding yang tadi ini ya yang tadi saya bikin nah ini saya bikin lagi nah ini saya beli punya ninja ori teman-teman ini beli punya ninja ori copotan nah sedangkan ini yang lama teman-teman ini yang lama enggak saya pakai saya beli ninja ori copotan berarti stut yang atas dan stut yang bawah lakuk panjang kayak gini mas ya kepunyaan ninja kan memang begini terus ya terus disininya agak besar teman-teman enggak kecil seperti ini nah ini punya ninja saya kepras ya saya potong terus yang ini punya stutnya asli punya RKS yang di sebelah sini ya nah ini saya tanjepan kesini teman-teman selep gitu tujuannya biar apa teman-teman tujuannya nanti pas saat kita ngopling kayak gini nyet nyet gitu ya teman-teman jadi dia enggak oleng kesini atau kesini karena tertahan oleh as ini jadi saat kita ngopling nyet ya lurus keluar ya lurus walaupun kita ngopling segimana kan tetap ininya lurus akhirnya lurus ke depan karena ada ininya teman-teman nah ini tujuannya biar seperti itu karena punya ninja juga masuk sini teman-teman cuma lebih besar karena punya ninja as koplingnya lubangnya besar dan ini punya RKS lubangnya kecil jadi saya sesuaikan nah begini teman-teman akhirnya saya beli punya ninja ori ya semoga ini enggak gagal lagi seperti yang kemarin saya bikin ya oke jangan tunggu lama kita pasang saja sup nah ini sebentar-sebentar sini ada apa namanya nah keroncongan ini teman-teman namanya keroncongan ini ring keroncongan sama ring lagi kita masukkan terus ini kita cari titiknya ini teman-teman ya walaupun lubang ini besar ya tapi kan dalam sana masih tengah-tengah teman-teman jadi disini biar uplet tapi tetap tengah-tengah disini panah ini panah oke kita pasang semoga berhasil wah disini lagi musim kucing kawin teman-teman banyak kucing dari kemarin disini ini saya pernya masih menggunakan per standar ya teman-teman karena saya masih mencoba ini perenya bagus atau tidak kalau natif perenya bagus saya akan coba pakai per yang lebih keras biar sentaannya enak emang teman-teman saya juga masang kopling yang kayak gini teman-teman pada kesusahan koplingnya atau tidak mau perik ya penyakitnya sama seperti saya dan akhirnya belilah stup kopling yang asli punya ninja dan ini kemarin yang punya saya suruh beli suruh beli kopling tapi yang ori biar enak gitu nanti ini kita coba hasilnya gimana jadi jadi ini kabulator juga belum saya pasang ya teman-teman karena ini mesin baru naik setelah saya ganti stang seher sama blok sama seher nya kita ganti punya reking biar tenaganya enak ini reking spesial kan tadinya kampasnya cuma lima ini saya ubah menjadi kampas enam seperti yang saya ganti rumah kopling tutupnya sama kaki empat punya reking saya keling lagi kopling nya jadi kampasnya sudah enam karena menggunakan bak kopling ini punya reking ini kan setelahnya reking kalau kita pakai kampas kopling nya reks spesial jadi kurang tutupnya kurang keluar oke emang beda ya teman-teman antara setut ori sama biasa ini yang biasa coaannya agak kecil yang asli coaannya agak besar dan lebih berat yang ori berat berat yang mengetah beginian ya teman-teman bautnya pakai baut L bautnya baut L satu-sat semoga koplingnya enak ya teman-teman enggak seperti pertama kita pasang dulu koplingnya enggak mau pre walaupun kita tarik disininya enak tapi pas kita coba jalan dia enggak enak karena kopling yang lunyur atau enggak mau pre sepertinya enak teman-teman ini sepertinya berhasil ini sepertinya ini berhasil mudah-mudahan koplingnya anak teman-teman koplingnya nyel-nyel teman-teman oke teman-teman ini mudah-mudahan enak kita coba pasang rantainya ini rantainya belum kita pasang nanti kita pencet koplingnya terus kita puter gearnya atau rantainya pre enggak oke teman-teman ini olinya sudah kita pasang rantainya sudah kita pasang kita coba pencet koplingnya dan kita puter dan kita puter roda belakangnya ya pencet kopling puter roda belakang alhamdulillah teman-teman pre pre teman-teman alhamdulillah pre oke teman-teman sampai disini dulu teman-teman cara agali stud kopling ericking kopling kanan yang rewel kita ganti dengan punyaknya ninja ori nanti hasilnya akan saya upload lagi di video selanjutnya karena ini durasinya enggak nyampe ya teman-teman takutnya kepanjangan karena ini knellpot belum saya pasang kopulator juga belum saya pasang jadi nanti hasilnya akan saya upload lagi ditunggu ya teman-teman video selanjutnya semoga bermanfaat cara atasi stud kopling rewel di kopling kanan ericking oke teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa like, komen, share apabila video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video terbaru dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kukuhirang 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 Terima kasih.